Halo ketemu mana kalau aku kira raja kakak Oh isinya baik lho Ini aku harap mukbang apa makan Aku makan Oyo atau blutru mentah lho Mentah Tak colok-colok Kalau sambal orek lho Sambal orek hijau Rasanya kaya nopo Aku diri yurung ngerti rasanya itu seperti apa Aku juga belum tau Yang penting aku mau nyoba makan Dan ini banyak manfaatnya bagi tubuh kita Buat kesehatan kita Buat orang dewasa maupun anak kecil Habis ini Selanjutnya video ini akan menerangkan manfaat-manfaat Oyong atau gambas ini Buat tubuh manusia Oke kur Tidak lama-lama langsung saja Saya habis apa enggaknya Saya juga gak tau nih Sebanyak ini Oke langsung saja Kita makan Oyong mentah atau gambas mentah Bismillahirrahmanirrahim Oyong tumbuh subur di daerah penggunungan Sayangnya Masih banyak orang yang tidak memahami manfaat Oyong untuk mengobati berbagai penyakit Salah satu daerah yang tau akan khasiat Oyong adalah Jawa Barat Konon Sebagian besar masyarakat Jawa Barat mengkonsumsi biji buah itu setiap kali pemeriksaan darah menjelang berhaji Mereka cukup mengkonsumsi dua biji setiap hari selama dua minggu untuk mendapatkan kadar gula dalam darah yang tidak terlalu tinggi Secara otomatis saat gula darah akan diukur Para calon haji lolos dari jeratan angka kadar gula yang terlalu tinggi Orang-orang tua zaman dahulu sering berkata bahwa selain kaya akan nilai begizi Oyong juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan beberapa penyakit serta mampu menurunkan panas atau demam pada anak-anak maupun orang dewasa Oyong kaya akan vitamin Seperti vitamin A, B serta vitamin C Meskipun kadar vitamin C-nya memang tidak begitu banyak Sedangkan kandungan mineral dalam Oyong meliputi zat besi Seng, Magnesium, Riboflavin, Tiamin dan masih banyak telak Oyong juga sering diolah menjadi bubuk dan ditambahkan ke dalam berbagai produk perawatan kulit Untuk mengurangi masalah pembengkakan serta untuk mendetoksifikasi kulit Untuk anak-anak yang menderita cacing yang bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi biji Oyong hitam 30 gram Sedangkan untuk dewasa 40-50 gram Oyong ditumbuk halus Seduhlah bubuk biji Oyong itu dengan air panas secukupnya Minumlah sehari sekali Bagi penderita asma, ambil Oyong muda beserta tangkainya dan buatlah jus Minumlah jus Oyong ini 2 kali sehari secara teratur Sedangkan, untuk radang tenggorokan Bisa mengkonsumsi 1 buah Oyong muda dalam bentuk jus dan tambahkan ke dalamnya gula batu atau gula pasir Minumlah 2-3 kali sehari secara teratur Bagi penderita radang khusus disarankan ambil Oyong yang sudah tua secukupnya Potonglah Oyong hingga kering dan tumbuklah hingga halus Setiap 20 gram bubuk Oyong diseduh air panas setengah gelas dan minumlah 1-2 kali sehari Oyong juga berkhasiat menambah volume air susu ibu Caranya, buah Oyong dan bijinya dipanggang Lalu ditumbuk halus Seduhlah setiap 6 gram bubuk Oyong dengan setengah gelas air panas Minumlah 1-2 kali sehari Penderita radang kelenjar telinga juga bisa memanfaatkan Oyong sebagai obat alternatif Caranya, ambil Oyong 500 gram dipotong kecil-kecil dan campurkan dengan daun sambil otos sebanyak 50 buah Rebuslah kedua bahan itu dengan air 2 liter Biarkan hingga air rebusan tersisa 500 cm3 Dan minumlah 2-3 kali sehari untuk melancarkan peredaran darah Ambil Oyong 205 gram dan jamur kuping hitam 20 gram Masaklah sesuai selera dan masakan tersebut berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah Ada gitu banyak manfaat kesehatan yang bisa kita dapatkan dari menghonsumsi Oyong Seperti 1. Obat diabetes Sayuran Oyong sangat baik untuk pengidat diabetes Oyong dipercaya memiliki enzim peptide yang hampir mirip dengan insulin yang nantinya akan mengurangi kadar gula dalam darah yang berlebihan menjadi urin Selain itu, kadar insulin dalam tubuh tidak akan berkurang bila mengkonsumsi Oyong secara teratur 2. Tonik Pembersih Darah Mengkonsumsi Oyong secara teratur akan baik sekali untuk membersihkan darah dari berbagai racun yang masuk ke dalam tubuh kita Selain itu, darah yang bersih akan meningkatkan kesehatan organ hati serta mampu mengurangi kadar racun berlebihan dalam tubuh 3. Menurunkan berat badan Seperti sayuran lainnya Oyong termasuk rendah lemak jenuh, rendah kolesterol, rendah lemak serta rendah kalori Selain itu kandungan air, serat, vitamin serta mineral dalam Oyong akan membuat kita merasa kenyang lebih lama Setelah mengkonsumsi Oyong, 4. Baik untuk perawatan kulit Oyong yang sudah dikeringkan sering digunakan untuk menggosok tubuh saat mandi Spon dari Oyong memiliki sejarah tersendiri sebagai produk pembersih kulit Menggosok kulit dengan spon dari Oyong mampu menghilangkan sel-sel kulit yang mati serta melancarkan peredaran darah ke kulit Sehingga kulit lebih bersih dan menjadi lebih sehat Selain itu, biji dari Oyong juga bisa diolah menjadi bubuk dan digunakan untuk perawatan kulit Busuk 5. Obat alami untuk sakit kuning Oyong dipercaya memiliki hubungan dengan penyembuhan sakit kuning Jus Oyong dapat digunakan untuk mengobati sakit kuning Selain pemberian jus Oyong, pengidap sakit kuning akan lebih cepat sembuh bila diberi makan sayuran Oyong 6. Melancarkan sistem pencernaan Oyong diakui mampu melancarkan sistem pencernaan serta dapat digunakan sebagai obat pencahar alami yang baik untuk kesehatan Mengkonsumsi Oyong secara rutin akan mencegah masalah sembelit Serta mampu mencegah terjadinya penumpukan penyakit dalam tubuh Selain itu, konsumsi Oyong juga mampu meningkatkan kerja sistem pencernaan 7. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Mengkonsumsi jus Oyong juga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan adanya sifat antibiotik dalam Oyong Maka Anda akan terbebas dari infeksi bakteri serta membuat tubuh kita lebih kuat dari serangan penyakit Jus Oyong mampu meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh sehingga tubuh lebih kuat dari serangan bakteri maupun virus 8 Sebagai antiradang serta antibiotik alami Tidak banyak yang mengetahui bahwa Oyong memiliki sifat antiradang serta antibiotik Dengan adanya sifat antiradang serta antibiotik Maka Oyong dapat digunakan untuk mengurangi serta membasmi senyawa-senyawa yang beracun dalam tubuh Bahkan mampu mencegah terjadinya keracunan Apa saja kandungan gizi dari sayur Oyong Sebagai salah satu jenis sayuran hijau Tentu saja sayur Oyong menyimpan berbagai nutrisi dan manfaat yang baik bagi tubuh kita Apa saja kandungan gizi tersebut dan apa manfaatnya bagi tubuh kita Berikut ini kandungan gizi dan manfaat yang terkandung pada sayur Oyong 1. Vitamin A Oyong memiliki kandungan vitamin A yang cukup tinggi Ia merupakan makanan yang mengandung vitamin A paling tinggi Dan membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin A setiap harinya Sayur gambas sendiri mengandung 380 IU vitamin A per 100 ger penyajian sayur gambas Hal ini tentu akan membantu pemenuhan kebutuhan vitamin A dalam sehari Berikut ini manfaat dari vitamin A Menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh Membantu merawat dan menjaga gangguan pada mata Memperhalus kulit Dapat menangkal penyakit malaria Z anti-aging, anti-oksidan 2, vitamin B1 Mungkin kandungan vitamin B1 di dalam sayur Oyong tidak terlalu banyak Namun tetap saja dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin B1 Dalam 100 ger penyajian sayur gambas Terkandung 0,03 mg vitamin B1 Vitamin B1 sendiri dapat memberikan manfaat Membantu proses oksidasi di dalam tubuh Memberikan energi bagi tubuh Menjaga daya tahan tubuh 3, vitamin C Sayur gambas merupakan jenis sayuran hijau yang memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi Walaupun memang tidak setinggi kandungan vitamin C pada buah-buahan Namun tetap saja kandungan vitamin C pada sayur gambas Dapat anda andalakan untuk mencukupi kebutuhan vitamin C dalam sehari 100 ger sayur gambas mengandung 8 mg vitamin C bagi tubuh Berikut ini manfaat dari vitamin C untuk tubuh kita Menjaga daya tahan tubuh Mempercepat penyembuhan luka Menjaga terjadinya saryawan dan panas dalam Menurunkan kandungan kolesterol dalam tubuh Menjaga terjadinya berbagai macam penyakit Seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan hipertensi 4, zat besi, sayur gambas Ternyata juga memiliki kandungan zat besi yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan zat besi pada tubuh kita Dalam 100 ger sayur gambas Terkandung 1 mg zat besi Zat besi ini memiliki fungsi untuk membantu menambah daya tahan tubuh Dan baik untuk kesehatan tubuh kita 5, kalsium Beberapa sayuran hijau memiliki kandungan kalsium yang baik untuk tubuh Walaupun memang tidak setinggi kalsium yang terkandung pada produk susu Namun paling tidak kalsium yang terkandung dalam sayur gambas dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium tubuh 100 ger sayur gambas mengandung 19 mg kalsium Kalsium sendiri berguna untuk membantu pertumbuhan tulang Menjaga kesehatan tulang dan gigi Menjaga osteoporosis 6, fosfor Kandungan lain yang juga penting bagi tubuh yang terdapat di dalam sayur gambas adalah kandungan fosfor 100 ger sayur gambas memiliki 33 mg Z-fosfor Apa saja manfaat fosfor bagi tubuh kita? Berikut ini manfaatnya Membantu menjaga kekuatan tulang Mencegah osteoporosis Membantu pertumbuhan tulang dan gigi Terima kasih telah menonton!